Pemirsa mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata, satu personil BKO aparat teritorial kuramil distrik suruh-suruh Kebupaten Yahukimo gugur dan seorang terluka. Kelompok separatis teroris Kebupaten Yahukimo kembali melakukan aksi kejahatan dengan menyerang personil satuan BKO aparat teritorial abter kuramil distrik suruh-suruh Kebupaten Yahukimo. Penyerangan terjadi saat beberapa personil satuan BKO apter kuramil persiapan suruh-suruh berangkat dari posnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari menggunakan speedboat ke kampung terdekat. Dalam perjalanannya, para personil tiba-tiba ditembak oleh kelompok separatis dari arah seberang sungai yang mengakibatkan satu anggota meninggal dunia dan seorang terluka. Sertu Ali Baskoro dinyatakan gugur usai mengalami luka tembak pada bagian leher dan korban lainnya, Kapten Infantri Arfiandi terluka pada bagian perut. Kedua korban dievakuasi ke Jayapura menggunakan pesawat perintis Sam Air dan langsung dibawa menuju rumah sakit Martin Indei menggunakan ambulans. Kapten Infantri Arfiandi mengalami luka pada bagian perut dan tangan menjalani perawatan medis di rumah sakit Martin Indei sedangkan jenasa Sertu Ali Baskoro diterbankan menuju kendal Jawa Tengah tempat almarhum berasal. Perlu diketahui bahwa pada saat melakukan evakuasi tersebut itu mereka masih melakukan penembakan terhadap heli yang kami carter dari Bovindigol. Tetapi semuanya bisa berjalan lancar aman sampai tiba di Dekai itu sudah pukul 18.00, sudah sore dan langsung dilarikan ke rumah sakit Dekai untuk melakukan perbantuan terhadap dua korban tersebut yang mana yang sudah meninggal dunia atau MD itu langsung dimandikan, dibersihkan kemudian yang masih mengalami luka dilakukan pertolongan-pertolongan. Sementara usai dua prajurit TNI tertembak oleh kelompok bersama keseberangan dengan Indonesia aparat gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap KKB Yahukimo. Dari Kota Jaya, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.